Di sini teman-teman di kampung Sinarjaya ini sudah ada pengecoran ya Tapi pengecoran dasar ya Dan Alhamdulillah ini sudah ada pengecoran dasar Di desa Sinarjaya ini ya teman-teman ya Ataupun di Persimpangan di Rawak Gede Ini sudah terlihat pengecorannya ya Ini masih dasar loh teman-teman Nanti akan ditibuan lagi dengan cor-coran yang lebih tebal Untuk turap-turapnya sudah selesai kayaknya sebelah kiri ya Dan ini pengecoran dasarnya Dan view gunung batu Dan sebelah kanan ini yang kemarin dipelester-plester ini sudah rampung Turapnya sudah jadi Tinggal membuat Apa nih pembatasnya mungkin ya Terus sebelah kanan terlihat tuh ada semacam Bambu-bambu ataupun besi-besi ya Terlihat ya teman-teman yang sedang Pembuatan tuh pembatas untuk pengecoran ya Terlihat ya teman-teman ya Progres terus berlanjut Dan disini menjadi jalur buka-tutup I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ini saya berada di pasar Sukamakmur ya Tepatnya jam setengah sembilan Ini suasananya seperti ini Hero Pekuk di pasar Sukamakmur Dan Keindahan Bukit Hanjawong Dan tentunya masih Suasana berkabut ya terlihat ya Oke Kita lanjut perjalanan ya Setelah tadi dari Jalan alternatif lewati daya Kali ini kita tembusin jalan Sukamakmur Tepatnya star dari pasar Sukamakmur Menuju jalan puncak 2 Seperti apa untuk perjalanannya Tentunya Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian subscribe dan komen Sita share Biar saya teman-teman buat konten-konten selanjutnya Oke teman-teman Tindahan Bukit Hanjawong Dan Masih terlihat Progres Dari cafe ini ya Dan kita lihat Progres di atur puncak 2 Dan kondisi menanjang ya teman-teman ya Rute ini bakal jadi rute favorit bagi wisatawan Ataupun pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2 Sebelah kiri terlihat ada galian Ya mungkin mau dibuat gorong-gorong ya Atau saluran air Itu apa itu Dan saat ini Jalan berkericil Bebatuan Dan sebelah kiri Masih progres Penggalian ya Jalan genangan Jalan masih banyak genangan air Dan terlihat tuh Sedang melakukan pelebaran ya Mungkin baru mula ya Untuk beberapa kerja-pekerja proyek Untuk setara mungkin jam 8 kali ya Entah jam 8 atau jam 9 ya Kegiatan Ini mungkin masyarakat juga ikut membantu ya Masyarakat ikut membantu Untuk pelebaran Jalan ya Dan jalan disini masih berlubang Masih berlubang teman-teman Jalannya Oke update lagi Sebelah kiri ini Sudah pemasangan Fondasi ataupun turap ya Kalian bisa lihat ya Sudah pemasangan Fondasi ataupun turap Jadi setiap minggu tuh Ada terbaru ya Teman-teman ya Jalur puncak 2 ini Dan Nuansa alam puncak 2 Sebelah kanan tuh Dan di depan itu banyak Kendara-kendara mobil Dan Mobil offroad ya Pertama santai aja lah Kita santai saja Review santai Wah jalan menanjak nih teman-teman Nuansa alam Wah ngantri dengan mobil-mobil ya Ngantri banyak kendaraan mobil deh Wih ada yang boleh jembur padi teman-teman ya Suasana menjelang jam 9 nih teman-teman Matahari Mulai memberi kehangatan Setelah tadi Cukup dingin juga ya Kita sudah sampai di kantor desa Sukamuli ya SDN Sukamuli ya 01 Oke teman-teman Jadi kalau kalian itu Lebih suka rute perjalanan Lewati mana ya Citrobda ya Ataupun Jalan KPN Sumantri Jadi banyak opsi ya Ataupun dari puncak Tidak bisa ya Kalau kalian lebih suka Lewati jalan-jalan tersebut Tulis aja di kolom komentar ya Ini suasananya nih Suasana menuju jalur puncak 2 Dan ada Mountain View Penung pesantren Darul Amal Pajar Jaya Dan ini suasananya teman-teman Mau dibuat bangunan ya Mungkin cafe ataupun resto ya Suasana persawahan Mulai ada pencangkulan Itu ya Pengerjaan dari petani-petani ya Setelah musim hujan Ataupun hujan mungkin semalam ya Itu bukit ya Bukit Hanjawong Dan nampak dari kejauhan Ada gunung batu View gunung batu Masa dari kejauhan Mantap View gunung batunya Mantap ya Teman-teman Oke jalur menurun Teman-teman ya Kali ini kita santai aja Teman-teman ya Kita full review Aja lah Ya teman-teman tahu Situasi terkini ya Banyak sawah-sawah yang sudah digarap Oleh para petani teman-teman Ya karena mungkin Semalam hujan ya Tapi tidak tahu disini hujan apa enggak ya Ya kemudahan sih hujan ya Biar Biar rata hujan yang ada disini Ada lapangan Kegiatan SD kayaknya tuh Olahraga ya Emang masih ada kegiatan sekolah Pada hari Sabtu ini Sudah nampak Sekitar jam 9 ini Sudah banyak pengendara-pengendara mobil Sudah dari plat B itu ya Masjid Al-Waziyah tuh Sebelah kiri Wih banyak jual-jual buah-buahan Teman-teman ya Rumah Kasunda Ibu Hamidah Dan ini juga ada MTS Angkor Suka Makmur Masih ada kegiatan sekolah Dalam jalur menanjak 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 Dimana sebelah kanan ini adalah Teras sharing ya Yang masih Kering dan banyak bobatuan ya Dalam menanjak teman-teman Tanah kapling investasi di puncak 2 Kapling tanah alam indah 49 juta per 100 meter Tau teman-teman Kapling Banyak-banyak tanah kapling Sini teman-teman Jadi Mungkin banyak Investor-investor ya Mau buat perumahan Ataupun Mau buat Kapling-kapling ya Dan jalan menurun Welcome to Sirnajaya Village Oke Ada yang ke Sirnajaya tuh ya Jalan menanjak teman-teman Dan Josluah itu Katanya adalah Jalur off-road ya Teman-teman ya Ini jalur off-road katanya Nantilah kita lihat-lihat ya Sekarang kita ke Progress utamanya Jalan penjak 2 Kita lihat ya Seperti apa Wih persawahan Kurangi kecepatan Disini ada Penebangan-penebangan Pohon-pohon bambu Teman-teman Jadi lebih terang ya Disini ya Ini dia nih Pohon-pohon bambu Dia dipotongin ya Dan Nasil-hasilan ini Mungkin akan dijual ya Untuknya ini akan diperlebar Mungkin juga ya Oke Jalur menanjak Teman-teman Dan disini ada Di persimpangan Angkringan Sebaiknya Angkringan Mas Ateng Dan Jalan masih Rusak ya Teman-teman ya Dan dikit lagi Kita memasuki Ini saya Sirena Jaya Sirena Jaya Dan Kalau ke kanan Itu Ke arah Rawak Gede Teman-teman ya Oke Kita lurus ya Disini ada Tutup Buka jalur Teman-teman Jadi saya informasikan ya Banyak Pengendara-pengendara Yang Ngokrawa gede Rata-rata Melewati jalur lurus Kenapa Karena disini tuh Tanjakannya cukup panjang Teman-teman Jadi nantilah Kita akan lihat Situanya seperti apa Kali ini kita fokus ke Review Jalur puncak 2 Nah Disini teman-teman Di kampung Sirena Jaya Ini sudah ada Pengecoran ya Tapi Pengecoran dasar ya Sudah Dan Alhamdulillah Ini sudah ada Pengecoran dasar Di desa Sirena Jaya Ini ya Teman-teman ya Atau di persimpangan Di Rawak Gede Ini sudah terlihat Pengecorannya ya Ini masih dasar loh Teman-teman Nanti akan ditibuan lagi Dengan corak-corak yang Lebih tebal Untuk turap-turapnya Sudah Selesai Kayaknya sebelah kiri Dan ini Pengecoran dasarnya Dan view Gunung batu Dan sebelah kanan Ini yang kemarin Di plaster-plaster Ini sudah Rampung Turapnya udah jadi Tinggal membuat Apa nih Pembatasnya mungkin Terus belah kanan Terlihat Ada semacam Bambu-bambu Ataupun besi-besi Terlihat ya Teman-teman Yang sedang Pembuatan Untuk pembatas Untuk pengecoran Terlihat ya Teman-teman Progres Terus Berlanjut Dan disini Menjadi Jalur buka-tutup Pas banget Di jembatan Hati-hati Ada pekerjaan Pelebaran jalan Oke Dan Kondisi Menanjak Teman-teman Dan kita Lihat nih Mobil Mitsubishi Expander Menanjak Dan disini Viewnya Asek ya Teman-teman Wih Mantap ya Persawahannya Udah Mulai menguning Teman-teman Asik nih Viewnya Disini Dari gasnya Juga Sudah Bagus Sudah Nampak Motor Matic Itu Ngambil Ancang-ancang Gas Dari 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 Bawah Dan Suasana Di Jelar Puncak 2 Masih Seperti Ini Dan Kita Berada Di Persimpangan Teman-teman Pinus Mekarwangi Kanan Gunung Batu Tanjung Sari Lurus Jadi Kita Ke Kanan Ini Ke Gunung Batu Ya Dan Disini Teman-teman Tanjakannya Mulai Extreme Makanya Saya Ambil Ancang Ancang Ya Empat Di Green Villa Oke Oke Tanjapan Teman-teman Sepertinya Inilah Kondisi Jalur Puncak 2 Terkini Teman-teman Tadi Update Terbarunya Di Persimpangan Kerawak Gede Itu Ada Pengecoran Jalan Haji Marjuki Oke Ini Mobil Balok Kanan Dan Kita Sampai Di SDN Sion Naja 01 Nampak Hari Ini Kayaknya Agak Terlalu Sepi Jalannya Apakah Saya Terlupa Kepagian Atau Gimana Ya Mungkin Kepagian Ya Dan Setelah Dari SDN Sinar Jaya 01 Jalan Mulai Bagus Carcoran Teman-teman Sampai Kode Dasar Sampai Bisa Warga Jaya Naruto Menanjak Dan Sebelah Kanan Ada Yang Jual Jual Lagi Jemur Padi Gitu Kabah Udah Cekukan Lagi Jemurnya Cuek Sampai Ambil Jalan Raya Oke Menanjak Terus Teman Teman Tent Teman Lagi Teman Dan Disini Sedang Ada Pengerjaan Jalan Ya Woy Ada Pelebaran Setelah Kiri Ini Sudah Ada Pengecoran Teman Teman Waktu itu kan masih sebelah kanan sekarang kirinya juga tuh Tapi belum maksimal ya masih beberapa meter ya dan kita sudah berada di kantor warga jaya Ini ada truk-truk dan eskavator ya melakukan pengerukan Dan kita berada di warung Sunda Tanggul warung nasi atau warung Sunda Tanggul Dan kalau kekiri ini juga jalan alternatifnya teman-teman SBM Saumbang Budi Mas setelah sini juga bisa tuh TV persawahan Dan sebelah kiri ini sudah ada pengecoran ya Coranya baru nih teman-teman yang sebelah kiri ya Dan disini sudah dilakukan pelebaran kiri dan kanan ya Ya mungkin nih kedepannya apakah akan dicor Ataupun jalannya seperti ini aja hanya dilakukan pelebaran Ya kita tunggu aja nanti Gimana progresnya teman-teman Saat ini sih untuk gorong-gorong sebelah kiri sudah ada Kelebaran jalan sudah dilakukan Apakah nanti akan dilakukan pengecoran Kita tunggu saja teman-teman Ini jalannya masih asfal lama dan tambelan ya Banyak-banyak tambelan masih ya Ini sebelah kanan ini sudah dilakukan pengecoran tuh ya Cukup lebar juga ya Tuh sedang ada pengerjaan Pembuatan fondasi Turap Oke kita bisa lihat teman-teman Ada pengerukan ya Eskavator dan alat berat truk Dan jalan mulai menanjak nih teman-teman Akan dilakukan pengecoran tuh ya disitu ya Jalan menanjak teman-teman Dan kondisinya masih seperti ini Di daerah warga jaya ya Nampak hari Sabtu ini jalan sepi ya Beda dengan Sabtu kemarin Dimana banyak Kendaraan lalu lalang Dan disini adalah Lokasi yang sering terjadi Kecilakan teman-teman Dan disini juga kemarin Sekitar 2 minggu Terjadi kesilakan motor Dan minggu kemarin disini Sudah dilakukan pengecoran Dan sudah kering ya Banyak material-material Batu-batu kecil Itu pun kerikil-kerikil ya Yang membuat Jalan Harus ekstra hati-hati Oke di sebelah kiri ini Sudah ada gorong-gorong Tapi belum ada pengecoran ya Teman-teman ya Kalau kanannya sudah Oke tanjakan terus Terus dan terus Menanjak Dan disini juga tanjakannya Wow Disini tanjakannya Yang curang juga Sebelah kanan Sudah dicor ya Vila suasananya teman-teman Itu terlihat itu Ada vila Ataupun rumah Cet tembok putih Pas simpangan Ataupun belokan Terbilang masih sepi ya Apa saya kepagian ya Mobil wisata Alang Vila Kayangan Itu tadi Masya Allah Bukit itu Teman-teman terlihat Dan menanjak terus Disini belum ada progress nih Belum ada pengecoran Tapi sudah dipasang tuh Tutup-tutup Saluran airnya ya Sebelah kiri juga Belum dilakukan pengecoran Dikit lagi Kita akan Berada Ditanyakan setan Teman-teman Oke teman-teman Ini situasi ya Dekat warunggu Sesi ya Dan sini itu ada Pembenaran jalan Dan kita Ditanjakan Teman-teman Ini ditanjakan setan Dan Saat ini Motor saya Agak ngeden ya Entah kenapa Padahal kemarin Baru di service ya Saya merasakan Beda Dan terasa nih Emang beda nih Motor agak Ngeden disini ya Oke teman-teman Kita sudah berada di Selamat datang Harga wisata Bukit batu Gunung Ceherang Puncak 2 Ini suasana Teman-teman Suasana berkabut ya Dan Tentunya Video saya Akhirnya Pesini teman-teman ya Karena durasi yang cukup Panjang Tentunya Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Ataupun salah pengucapan Kita akan lanjut lagi Ke Rute Curug Ceherang Vila Kayangan Dan Curug Cipamikis Tepatnya Kalau Curug Ceherang Belok kanan ya Oke Terima kasih Yang sudah nonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih